Sebanyak 4.960 vaksin Sinovac akhirnya tiba di Maumere, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur melalui Bandar Udara Franseda pada Kamis 28 Januari 2021 menggunakan pesawat Rings Air. Meski sempat mengalami gagal mendarat akibat cuaca buruk, vaksin Sinovac akhirnya berhasil tiba di Bandar Udara Franseda Maumere tepat pukul 8.27 waktu Indonesia Tengah. Seperti dilansir kumparan.com, vaksin Sinovac kemudian dibawa ke gulang penyimpanan farmasi Dinkes Sika di Kelurahan Kota Uneng, Kota Maumere. Ditemui usai secara terima vaksin Sinovac, Jurubicara Satgas COVID-19 Kabupaten Sika, Dr. Clara Yosepin Francis MPH, mengatakan bahwa Kabupaten Sika mendapat jatah vaksin 4.960 vaksin untuk pendistribusian vaksin tahap pertama. Vaksinasi COVID-19 untuk Kabupaten Sika direncanakan dilaksanakan di bulan Februari 2021. Kendati demikian, ia belum memastikan kapan tanggal pastinya pelaksanaan vaksinasi ini. Mulai informasi kita mendapat 4.800, kita mendapat tambahan 160. Jadi totalnya 4.960 vaksin yang kita terima hari ini. Bagaimana akan melaksanakan vaksin perjalanan? Sesuai dengan jatuh yang diberikan ke MEDG, Februari kita harus sudah mulai. Jadi sekarang persiapan di Kususma sudah sampai dengan 90%. Kita sudah turun ke persiapan, tinggal kita memantapkan awal kegiatan ini. Jadi Februari kita sudah... Terkait pihak-pihak yang akan menerima vaksinasi Sinovac tahap pertama ini, Dr. Clara mengatakan untuk perdana yakni Bupati Sika, Kapol Resika, Kejari Sika, Uskup Maumere, Sekda Sika, para tokoh agama, DPRD Sika, dan Ketua KNPI sebagai keterwakilan kaum muda. Untuk tahap awal ini vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang sudah terdata dan sudah siap menerima vaksin adalah 1.904 orang. Untuk perdanaan 10 tokoh publik itu ada Pak Bupati, kemudian Pak Pak Pores, Pak Kajari, kemudian Pak Pak Ustuk, Pak Sekdem, kemudian Pak 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 Bama, DPR, kemudian Ketua KNPI sebagai keterwakilan tokoh pemuda. Pada tahap awal ini vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kita yang sudah terdata dan sudah siap itu ada 1.904. Tetapi terus di data, kita terus di data karena masih di sekitar 2 ribuan ya, jadi kita mendata untuk tenaga kesehatan baik di fasilitas pemerintah maupun swasta. Di klinik-klinik swasta juga kita siapkan untuk bisa mendapatkan faksin. Itu ini ada, benar Pak, hari ini ada. Sahabat sekalian, demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya.